Intro Siapa yang tidak tahu games dengan genre MOBA? Dota 2, Heroes of Storm, Arena of Valor, dan Mobile Legends merupakan games yang bertipe MOBA yang sekarang sedang ramai dimainkan di berbagai negara. MOBA merupakan singkatan dari Multiplayer Online Battle Arena yang artinya MOBA merupakan sebuah games multiplayer online yang bertema pertarungan di dalam arena. Dalam games ini, kita ditugaskan untuk menghancurkan base utama dari musuh. Dan berikut ini adalah 5 rekomendasi games MOBA Android dari Gingame tahun 2020. Marvel Super War Games yang dirilis pada bulan November tahun 2019 ini bisa teman-teman jumpai di Play Store dengan ukuran yang mencapai 1,23GB. NetEase Games baru-baru ini telah meluncurkan games MOBA mobile barunya yang diberi nama Marvel Super War. Ya, game ini adalah games hasil kolaborasi dari NetEase dengan Marvel Entertainment. Langsung masuk ke reviewnya, games ini diketahui memiliki size yang cukup besar. Namun, ukuran yang besar tersebut akan dibayarkan dengan kualitas grafis yang bisa dibilang sangat bagus untuk sebuah game MOBA mobile. Mulai dari animasi, grafis, hingga transisi yang dihadirkan di games tersebut dibuat dengan sangat bagus dan bisa dibilang menjadi games MOBA yang paling keren saat ini. Mengenai hero dalam games ini, para pemain bisa menggunakan hero-hero dari Marvel Cinematic Universe seperti Spider-Man, Captain Marvel, Hulk, Thor, bahkan Thanos. Semuanya bisa teman-teman mainkan dalam games yang satu ini. Extraordinary Ones Buat teman-teman yang bosan dengan games MOBA yang isinya hutan sama monster mungkin akan cocok dengan games besutan hero game ini. Di Extraordinary Ones, hero-heronya dibuat seperti karakter layaknya animal. Dari tampilan menu, map, serta mekanisme gamenya dibuat seperti sekolah. Dari sini kita bisa paham bahwa games ini lebih menargetkan anak muda sebagai penggunanya. Dari homescreen hingga masuk ke menu dan mode-mode permainannya, semuanya serba animal. Yang menjadikan games ini berbeda dengan games MOBA lainnya adalah fitur awaken, di mana hero tersebut akan melakukan sebuah evolusi ketika sudah mencapai level tertentu. Untuk ukuran games baru, cukup banyak hero yang dapat kita mainkan di Extraordinary Ones ini. Dan bukan hanya itu saja, games ini juga diisi oleh beberapa seiyuu atau pengisi suara dari artis Jepang, yang salah satunya adalah Natsuki Hanai yang mengisi suara kaneki kin di toko anime Tokyo Ghoul. God Like Foxy Games yang baru saja dirilis pada bulan November tahun 2019 ini bisa teman-teman dapatkan di Playstore dengan ukuran yang tidak mencapai 300MB. Games yang satu ini merupakan games MOBA dengan 3 vs 3, di mana games yang satu ini dimainkan secara online. Terdapat beberapa hero untuk dimainkan dalam games ini dengan pilihan-pilihan skin yang menarik dan skill-skill yang keren. Games MOBA ini memberikan tampilan yang berbeda dengan games-games MOBA yang lain, di mana dalam games ini memberikan tampilan piksel grafis yang unik. Pilihan mode permainannya juga begitu banyak. Teman-teman bisa memainkannya dalam mode Battle Royale, 3 vs 3, MOBA, PvP, dan lain-lain yang bisa teman-teman jumpai seiring berjalannya waktu. Games ini bisa dimainkan secara multiplayer bersama teman-teman yang lain. Di sini kita akan ditugaskan untuk menghancurkan turret lawan serta melawan Lord yang ada. Games ini memiliki ukuran map yang dapat dikatakan termasuk kecil. Namun begitu, games ini tetap asik dimainkan karena skill-skillnya yang menarik serta kita bisa mendapatkan berbagai macam item yang dapat membantu kita di saat kita melawan atau membunuh musuh yang ada. Awakening of Hero Awakening of Hero Merupakan games MOBA 5 vs 5 yang menjadi salah satu terobosan baru dalam games MOBA. Games ini memiliki fitur yang unik yang tidak dimiliki oleh games-games MOBA lainnya. Meskipun secara umum kalian tetap memainkan dengan cara yang sama yaitu menyusun strategi, melawan musuh, dan memenangkan games. Namun, terdapat objektif khusus yang perlu kalian penuhi untuk memenangkan games yang satu ini. Selain itu, ada satu fitur unik yang hanya bisa kalian rasakan di games Awakening of Hero ini. Yaitu, tanaman-tanaman yang bisa kalian ubah menjadi senjata dan jebakan bagi musuh. Awakening of Hero Digadang-gadang menjadi games MOBA dengan hero yang paling kuat dibandingkan dengan games-games MOBA lainnya. Selain itu, games ini juga memiliki grafis yang sangat memukau. Tiap hero-nya didesain dengan sangat unik. Sayangnya, games MOBA yang satu ini belum resmi dirilis. Namun, teman-teman sudah bisa memainkannya dengan mendownloadnya di Playstore. Selanjutnya, games MOBA yang saat ini sedang dinantinantikan. Lokapala Lokapala, busutan developer lokal Anantar Rupa Studio, rencananya akan dirilis pada bulan Januari tahun 2020 ini. CO Founder dan COO Anantar Rupa Studio, Diana Pascarina, mengungkapkan bahwa games ini akan menjadi games multiplayer online battle arena atau games MOBA pertama dari Indonesia. Games MOBA buatan anak bangsa ini mempunyai konsep games MOBA seperti biasanya. Namun, kali ini diisi dengan tokoh-tokoh khas dari Indonesia. Diumumkan di halaman resmi Lokapala di Facebook bahwa pre-registernya sudah dibuka. Tentu saja bukan berarti gamesnya sudah rilis. Namun, paling tidak kita sudah bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi jika gamesnya sudah dirilis secara resmi. Tidak hanya pre-registernya saja, namun Open Beta untuk mencoba Lokapala juga akan dibuka pada bulan Januari ini. Ini berarti kita bisa mencoba bermain game Lokapala yang sudah masuk pada fase Open Beta. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk 5 games rekomendasi games MOBA Android tahun 2020 dari Ging Games. Semoga teman-teman suka dan yang pastinya jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya agar supaya teman-teman bisa selalu update dengan games-games dari Ging Games. Sampai jumpa, dadah!